Intro Anda kembali menyaksikan Net Bali, Polresta dan Pasar merilis ketsa wajah penculik seorang bocah perempuan. Di Jalan Tukat, Buwaji dan Pasar, korban yang berusia 10 tahun itu mengaku alami pelecehan seksual saat dibawa penculiknya. Satuan Reskrim Polresta dan Pasar, Bali merilis ketsa wajah pelaku penculikan bocah 10 tahun di Jalan Tukat, Buwaji dan Pasar. Ciri-ciri fisik pelaku yang didapat dari keterangan korban, antara lain pria berperawakan kurus, usia sekitar 40 tahun, berkumis, dan memiliki jerawat di bagian pipi. Hingga kini tim khusus yang dibentuk masih melacak keberadaan pelaku. Kita dalami semuanya, jadi sementara tim sudah kita bentuk, tim khusus dari Uni PPA, kemudian dari Resmob, dan juga dari Polsek Densel. Dan tim terus bekerja hingga saat ini. Untuk mempermudah pengejaran, sketsa wajah pelaku telah disebar ke seluruh Polsek Taden Pasar. Kita sudah sebarkan ke jajaran, itu sketsa wajah tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita upayakan bisa terungkap. Terjadi penculikan terhadap bocah perempuan bursia 10 tahun di Jalan Tukat Buwaji Denpasar selasa 4 Oktober lalu. Penculik membawa korban menggunakan mobil Toyota Avanza Putih. Saat diajak berkeliling di wilayah Denpasar hingga Ubud Giyanyar, korban mengaku alami pelecehan seksual dua kali. Selasa malam, korban ditinggalkan di Banjar Negari, Desa Singapadu, Giyanyar, dan diselamatkan oleh warga setempat. Hingga kini, hasil visum korban belum dikeluarkan oleh rumah sakit Sangladen Pasar, Bali. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.